Halo teman-teman, Assalamualaikum Saya Dr. Namira Oke, video saya Kali ini saya mau bercerita Pengalaman saya Melahirkan di salah satu rumah sakit Swasta ya, di Jakarta Eh, enggak ada, di Bekasi Nah, kemarin itu saya sempat tinggal di Bekasi Dan saya melahirkan Anak pertama saya di Bekasi Tepatnya di Pondok Gede Nah, itu rumah sakit Nama rumah sakit ini, yalah rumah sakit Mas Mitra Oke, jadi Sejak awal kehamilan Ya, saya sudah kontrol Mungkin di dua rumah sakit sebelumnya Itu karena saya sebelumnya tinggal di Jakarta Dan kemudian saya pindah ke Bekasi Dan saya memutuskan mencari rumah sakit terdekat Dari rumah saya saat itu Nah, rumah sakit terdekat saat itu Yalah di rumah sakit Mas Mitra Itu memang khusus untuk rumah sakit Ibu dan anak Oke, sebenarnya saya kurang paham Tentang rumah sakit tersebut, tapi ya saya cari-cari Saya saja di info Ada beberapa pilihan dokter mungkin ya Jadi saya Sebenarnya saya selalu pilih saja Dan kebetulan saya memilih Dokter Nama dokternya ialah dokter Rifani ya? Oke, dokter Rifani Nah, dokter Rifani ini mungkin Dokternya tidak terlalu muda dan belum Tua juga Cewek Saya memang cari cewek Oke, karena saya memang Lebih nyaman dengan yang wanita Kalau teman-teman mungkin Bebes sih Mungkin ada yang nyaman ke laki-laki Kalau saya memang Lebih nyaman Kalau yang megang saya itu Tetap senior yang wanita Oke, kemudian Saya awalnya kontrol itu Sekitar satu bulan sekali gitu ya Satu bulan sekali gitu Empat minggu sekali maksudnya Kemudian setelah mau mendekati hari hanya Hari saya melahirkan Itu saya kontrolnya dua minggu sekali Dan kemudian sampai satu minggu sekali Saya bilang ke dokternya Kalau saya ingin normal Seperti itu Dan kedar Allah Saat Melahirkan Ternyata saya Harus disesir sesar Karena Pecah ketuban dini ya Kemudian Sudah infeksi Dan Air ketubannya sudah habis Dan sudah berbau Dan sudah berubah warna Kemudian Lilitan Tali pusat Lilitan Tali pusatnya itu Melilit Ke Lehernya Baby saya Seperti itu Dan ada dua lilitan Makanya harus disesir sesar Kemudian Ya sudah Akhirnya saya menjalani Rawatan di sana Nah Yang saya mau bahas pertama Yalah Rumah sakitnya itu Kalau misal bayar pribadi Kemarin saya bayar pribadi Berpribadi cukup terjangkau Ini saya bilang cukup terjangkau Saya katakan tidak murah Dan tidak mahal juga Yang kedua Saya setiap minggu Atau setiap kontrol Kesara selalu gratis Karena memang itu adalah hak dari setiap dokter Untuk menggratiskan teman sejauhnya Alhamdulillah Dokter Rifani tersebut Menggratiskan saya Beliau sangat baik Ketiga Saya hanya berdua dengan suami saya Dan kami sama-sama tidak berani memegang baby Jadi kami kemarin mengambil kelas Kelas yang biasa Sesuai dengan budget kami Kelas tiga Tapi saat itu ruangannya cuma ada dua orang yang di dalam Padahal ruangannya luas Cukup luas banget Kemudian Ya sudah Tidak ada Kami tidak berani memegang Akhirnya yang membantu kami Pure bidan-bidannya Masya Allah Bidan-bidannya sangat baik Sangat ramah Mungkin ada setiap tengah Tengah jam sekali saya Memanggil bidannya Itu kan ada Yang dipencet ya Atau yang ditarik-tarik itu kemarin Nah itu Ya sudah Saya pencet aja Tiap kali Jam berapa pun Jam satu malam 12 malam Jam dua malam Selalu datang Padahal saya bukan kelas PIV Padahal saya cuma kelas tiga loh Oke Kemudian Ya sudah Saya bilang Kak tolong Tolong ini Tolong itu selalu dilayani Masya Allah Ya bidannya-bidannya baik banget Dan menurut saya itu Saya hampir jarang banget Menemui Bidannya yang ramah banget Dan disitu hampir semuanya ramah banget Dan saya Soalnya minta maaf Kak Saya tidak bisa Memegang baby gitu ya Maksudnya saya tidak bisa Tidak berani Karena masih yang lunak banget gitu loh Oke Saya tuh Cuman bisa megang baby Saat Memang Dia sudah benar-benar Kuat Tulang Tulang dan badannya Itu ya Memang udah settle banget Oke Jadi disitu Ramah banget ya Menurut saya Kemudian Itu dari segi Bidannya Dari segi dokternya juga Dari segi rumah sakitnya Itu Menurut saya cukup oke Dengan Dengan Fasilitas Fasilitas yang Diberikan Terus dengan Semua sarana Dan farasana yang diberikan Ke saya itu Menurut saya cukup oke Dan ketika Masalah pembayaran Disitu memang Cuma tiga hari Alhamdulillah Saya tidak ada pemberat Dan anak saya juga kemarin Tidak ada pemberat Sehingga cuma tiga hari Saya pulang Saya hari kedua Disuruh untuk Berlatih Untuk berjalan Belajar jalan Dan sebagainya Karena Itu sakit banget Sebenarnya ya Belajar jalan Dan dibantu Untuk inisiasi Menyusih dini Sebenarnya disana Oke Ketika Sudah selesai Semuanya Di hari ketiga Oke Melakukan proses Pembayaran Alhamdulillah Seharusnya Itu saya lupa Rinciannya Tapi Selama tiga hari itu Saya cuman Bayar Seharusnya saya bayar 13 jutaan Atau 14 jutaan Dengan semua Dengan semua Yang diberikan Perawatan Maksudnya obatan Dokter dan semuanya Dan Alhamdulillahnya Dokter anak Dan dokter Kandungan tersebut Itu memberikan Potongan terhadap Biasa medisnya Jadi saya cuman Bayar 11 jutaan Alhamdulillah Mendapatkan potongan Dari senior sejawat Mungkin karena Saya dianggap Sebagai adik Adik Mama Eh bukan Adik Atau teman sejawat Maka Diberikan potongan Alhamdulillah Jadi menurut saya Misal teman-teman Yang ada di sekitar Bekasi Itu boleh Khususnya Pondok gede ya Bekasi itu Walaupun Bekasi Tapi kalau kemana-mana Agak susah Makanya Rekomendasi Kalau misalnya Yang sekitar Pondok gede Atau Bekasi Ya Pondok gede Itu bisa datang Rumah sakit Mas Mitra Itu merupakan Rumah sakit Ibu dan anak Rumah sakit Ibu dan anak Itu cukup Recommended Menurut saya Karena juga ada Senam hamilnya Saya juga senam hamil Di sana Alhamdulillah Ya mungkin itu aja Review dari saya Kedepannya saya akan Review Dokter-dokter Yang pernah saya datangin Ketika saya berobat Ya teman-teman Semoga bermanfaat Jangan lupa untuk Like, comment, share, and subscribe Channel saya Dr. Namira Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih